Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa ekonomi Indonesia tumbuh 5,01 persen di tribulan 1 tahun 2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi pertumbuhan 1,06 persen dari total pertumbuhan ekonomi. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengatakan pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih dari 5 persen pada tribulan 1 tahun 2022 ini seiring dengan pemulihan ekonomi masyarakat. Namun Margo Yuwono mengakui pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5 persen karena basis rendah tahun lalu atau low-based effect, yang mana ekonomi tribulan 1 tahun 2021 terkontraksi 0,74 persen. Meski ekonomi tumbuh secara tahunan, namun pertumbuhan ekonomi periode Januari-Maret 2022 terkontraksi tipis jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia turun 0,96 persen jika dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2021. Tingginya angka pertumbuhan ekonomi pada KIS 1 2022 ini, selain karena pulisnya aktivitas ekonomi masyarakat, Faktor lain juga karena ada low-based effect pada KIS 1 2021, di mana kita tahu bahwa ekonomi Indonesia pada KIS 1 2021 itu terkontraksi 0,70 persen. Terima kasih. Terima kasih.